Ini sudah turun, barangkali kalau si Melati sudah mengakar, barangkali angka stunting akan lebih turun lagi. Sekarang itu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari nangkesnya, dari medisnya, disini itu saya ingin menyampaikan beberapa kendaraan yang kami alami selama menjadi TPK. Yang pertama Pak, jujur kami kadang susah melakukan koordinasi. Karena kan kalau pas kunjungan seperti itu kan TN-nya bareng ya, tak grup kayak gitu. Tapi ternyata itu susah karena ternyata tugas TPK, kebetulan ibu-ibu TPK itu juga jadi kader. Dan mereka tuh, saya kan pekerjaannya tuh banyak jelas, saya tuh sampe pesakih gitu loh. Belum lagi mereka juga seorang ibu harus mirus rumah tangga juga, seperti itu. Kemudian kalau kendala kedua yang kami jumpai, kadang kami ini punya bumil atau punya caten yang dia itu tidak berada di sini untuk saat ini. Contoh saya punya bumil, itu dia tinggal di Jogja. Jadi kadang saya tuh kalau follow up ya terpaksanya melewat mikara. Saya cukup foto, ada memeriksa aja gimana mbak, kamu kanya apa mbak. Ketan kemarin beliau sempet flek kayak gitu ya bener-bener kita perhatikan, kamu harus gini-gini-gini. Itu bener-bener kita perhatikan sekali. Kemudian, kalau untuk caten, alhamdulillah sih tim saya itu, misalnya saya tuh ada yang butuh pendampingan. Dok ini belum didampingi, mereka selalu mengingatkan. Terus, apa ya. Tapi kendalanya kadang-kadang, ada caten itu yang belum mengisi kusioner ya pak ya. Betul ya, banyak. Jadi tidak bisa kita ulas, betul. Atau ada juga yang seperti caten saya ini, agak gaktek ya mungkin ya. Jadi kadang itu bener-bener sampai dioprak-oprak, didampingi, seperti itu. Padahal ini termasuk caten yang cukup berisiko, padahal usianya tua karena pernikahannya kesekian. Kesekian. Kemudian selama di lapangan, kadang-kadang itu ada, kan kita mana senyati? Misalnya ada caten yang merokok, seperti itu, kadang-kadang kita pendampingan gak hanya satu kali, kadang dua sampai tiga kali. Jadi kesannya itu, ya orang kepenak gitu loh, mau ketonggu, padahal dari terus, berdasarkan kasihan-kasihannya baik. Tapi ya itulah, enggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Ya insya Allah, ya seperti itu sih pak. Selama ini insya Allah baik ya. Di Dilong terutama, karena saya menganggung di Dilong. Itu, terima kasih pak pak. Makasih pak. Makasih pak, ibu dokter Rujatu. Jadi kebetulan di Dilong ada dua tim, Pak Amir dan juga pak Kepala. Jadi karena memang jumlah akar di Dilong cukup apa, paling banyak mungkin di Dilong ini. Dan juga ada Jepituh sama Bawang itu ada masing-masing, kalau itu mendapatkan dua tim, nanti enam kader yang apa itu, mendam ini di situ. Memang gantara yang kemarin-kemarin menjadi gelapnya begini, itu semuanya. Jadi ada beberapa, menaupun itu, PPK yang kunjungan apa kepada sasaran itu, harusnya kesekian kali, tapi karena tidak klik bagian yang keberapa, kan hanya selalu satu terus begitu. Jadi laporannya ketika direksep, ya sangat rendah sekali. Harusnya mungkin gue ambil harus sudah-sudah ke delapan kali, tapi tetap masih satu kali, karena klik-klik bagian kunjungan keberapa, disini cuma satu begitu. Jadi itu kemarin ada kegelaran seperti itu. yang mengenakan kata juga kadang-kadang bingung, ada yang berada-ada sepuh begitu. Tapi mungkin ini yang untuk kata-kata yang muda-muda ini yang masih muda-muda begitu, mungkin dari dua, apa kata dari kalau begitu, nombor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan kader-kader perusun, jadi kami meminta data apabila di sisi berikut ada geneng-geneng, ada lapangan. Jadi, kepada itu kuadrat, kita suruh cadet itu mendata eksimil. Kami juga memberikan contoh poster bagaimana cara mendatang eksimil dan bilaankan juga setelah mendownload itu lebih dulu khusus mas, baru ke Kauka, adik ibu. Alhamdulillah, di tempat kami berjalan lancar, walaupun ini masih ada sedikit kendala mengenai pendampingan, contoh, calon-calon kan di luar, begitu misalnya. Sudah didampingi ke TPK dari lain disana. Otomatis kami tidak bisa mendampingi. Jadi, ulasannya itu atau dampingannya itu tidak bisa kami itu mendampingi lagi. Jadi, kendalanya seperti itu. Terus, kami dari TPK mengucapkan terima kasih atas setiap dan sudah di transfer kursa. kami kenangan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari desa Karangawin bukan dari unsur perangkat desa ataupun istilahnya orang-orang ternama. Nah, Niku memang kalau untuk capin sendiri untuk saya sendiri juga Niku mungkin bisa dibilang ketinggalan informasi mungkin siapa yang memenikah Niku kalau memang kita tidak bertanya dengan Pak Dukuh atau pemangku wilayah Niku kadang memang untuk TPK sendiri Niku tidak selalu tahu dan tiba-tiba kan kadang dari capin sendiri biasanya langsung ke Pak Dukuh atau ke pemerintah pelurahan atau mungkin ke KUA jadi saya untuk capin memang dari saya sendiri mungkin bisa dibilang ketinggalan informasinya karena hal tersebut kadang juga mungkin dari masyarakat memandang kami itu halah sopotoh seperti itu itu yang kami rasakan kalau untuk kerjasama tim di Karangawin sendiri memang saya sendiri sebagai TPK-PKK TPK dari unsur PKK itu di dalam aplikasi LCMill itu adalah orang kedua setelah dari Kadir KB kami baru bisa mendampingi capin tersebut setelah kami menerima share link dari Kadir KB kadang untuk desa saya sendiri untuk Kadir KB-nya kadang kendala di jaringan dan untuk capinnya juga ada yang tidak punya HP Android seperti itu dan dari saya juga dari TPK permohonan bahwa intinya adanya jaringan kerjasama dengan pemerintah kalurahan mungkin dari BKKBN mungkin pemberitahuan ke pemerintah kalurahan untuk ini loh TPK-mu seperti itu mungkin untuk dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin ada lagi yang mau memberikan tambahan setelah dari Pak Tata Sudah dari unsur Kau'ah atau Sampai Pak Tata Baik Mata-Mut Terima kasih atas Pak Tata yang dihasilkan Bapak-Ibu yang saya memakui terlebih kepada Pak Tata Pak Tata Bapak kami yang asli izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan rasa bangga bahagia kami setelah Bapak-Ibu sekalian di Kampen Kemudian juga Ibu-Ibu Bapak-Ibu peserta yang lain Pak Kepala Puskesmas Pak Kepala Kau'ah Ibu Duker Jatuh dan yang lain semuanya saja perlu kami sampaikan di sini terutama terkait dengan keanggotaan TPK betul-betul yang disampaikan Pak Saburo tadi kita di KPN Ong Kesebu ada 8 desa terbentuk 11 tem PPK kenapa tidak sama berdesa karena masing-masing desa mempunyai jumlah kakak yang berbeda jadi waktu itu sudah ada aturannya jadi desa yang kakaknya sekian itu bisa membuat 2 tem jadi tinggi sebuah ada 11 tem PPK 1 tem PPK terdiri 3 unsur bidan KADRKB dan KADRPKK jadi 1 tem ada 3 personel jadi 11 tem ada 33 personel tem pendating keluarga atau TPK dari 33 anggota TPK ini semua sudah terdaftar di dalam LCB jadi sudah 100% jadi kami kira ini sudah optimal sekali di KABRK untuk melaksanakan pendampingan kemudian berdasarkan track up dari sub-case stunting di KABRK bahwa jumlah catin sampai dengan November itu ada 84 catin kemudian catin yang sudah didampingi itu ada 78 catin jadi totalnya persennya ada 93 persen sampai disini saya sangat yakin kepada ibu-ibu TPK sekalian sudah bekerja secara all out secara pol-polan di sini bayangkan hanya mendapatkan bursa bisa 93 persen itu berdasarkan rekap sampai November padahal LGBTQ ini kan online di Papua sebuah waktu bisa dan tadi pagi saya lihat di aplikasi itu ternyata catin kita sudah bertepang menjadi 152 catin kemudian didampingi yang sudah didampingi 149 catin kemudian persentasenya adalah 98% sekali lagi saya sangat berbangga dengan ibu-ibu TPK kita yang sudah bekerja all out namun begitu ternyata begitu kita sampai kepada pengisian kuisioner ini jumlahnya disampaikan tak kebangkauan ternyata menurut mereka per November jadi catin yang mengisi kuisioner di LCMIR itu baru 35 catin atau 42% jadi intinya teman-teman TPK masih harus berjuang begitu jadi mohonlah kita sama-sama apa mensukseskan kegiatan LCMIR ini untuk persepatan penurunan stunting oke berikut sekalian kemudian masih nyambung apa yang disampaikan Pak Valakaua dan ternyata dari catin yang sudah pendakar HLCMIR mengisi kuisioner itu ternyata ada 26 catin yang berisiko kemudian catin yang berisiko yang terdampingi ada 25 jadi memang betul yang disampaikan Pak Valakaua jadi Cating kita banyak yang Berisiko stunting Untuk itu kami mengajak kepada Teman-teman semuanya Karena ini ada risiko stunting Mungkin kita perhatikan bersama Kita bekerja bersama-sama Secara tim Untuk jangan sampai Cating yang sudah berisiko stunting Ini betul-betul menghasilkan Apa namanya bayi balita yang Stunting Itu diajakan saya Hanya itu Mungkin dari Ibu Binti Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Dari KUA, Bukes Mas, Bukita, PPK Kemudian teman-teman dari BKB Informasi yang sangat berharga Tadi kami Kami nanti kami bawa ke DII Yang begitu luar biasa Dari KUA, dari Bukes Mas, Bukita, PPK Yang sudah maksimal Untuk bagaimana Para catim Menggunakan aplikasi asimil Termasuk orang sehubungan dari Bapak-Ibu semuanya Yang tadi Banyak disampaikan oleh Dari KUA Bahwa Alhamdulillah Rata-rata Para catim itu sudah Di KUA akhirnya Sudah menunjukkan Bisa menunjukkan bahwa Sudah mendownload aplikasi asimil Walaupun 80% Mendownloadnya adalah Di depan KUA Untuk Supaya bisa Mendapatkan Tadi Benda-benda Ada beberapa KUA Yang Katunikannya itu Bisa diberikan Kalau sudah Mengisi aplikasi asimil Ini Alhamdulillah Hubungan yang luar biasa Dari Kemenang Terutama dari KUA Apa yang diharapkan Dari BKB Termasuk dari Bapak-Bapak Kampil Kemenang DII Yang tadi kita Ketemu Di kantor Kemenang Yang sama-sama Se-KUA Kepala KUA sehingga akhirnya sudah ada dari wilayah sini semuanya sudah menggunakan aplikasi yang simil dan terpato akhirnya memang ternyata mayoritas adalah saat didikannya itu masih beresiko. Nah beresiko inilah yang menjadi tugasnya nanti pemerintah-pemerintah mengawal baga catin-catinnya beresiko tadi terutama. Paling tidak kalau memang beresiko, kalau memang daftar nyatu 3 bulan sebelumnya mungkin bisa dipandu, mungkin ada juga dan sebagainya, paling tidak nanti kalau memang ternyata sampai hari hal pelaksanaan nikah itu masih belum kulit apa yang diharapkan sesuai dengan kesehatannya, paling tidak dari TPK bisa mengarahkan, paling tidak bisa menunda dulu program hamilnya. Ini adalah dari BKHPN supaya nanti kepinginnya dari BKHPN itu betul-betul bisa menyegah jangan sampai ada muncul anak statik baru. Kalau program hamil itu ditundak dulu menggunakan alat penersedi, bisa pil atau kondom, supaya nanti kalau sudah sehat baru melanjutkan program hamilnya. Jadi dipastikan dulu terutama kalau ibunya atau wanitanya itu betul-betul sehat supaya nanti melahirkan anak yang sehat. Kemudian memang program rzmil ini rata-rata karena memang ternyata rzmil itu bisa maksimal, tidak itu kuncinya di KUA. Jadi mau lanjut atau tidak pasti ketahuan di KUA, mempunyai aplikasi rzmil ada apa-apa itu dari KUA. Tetapi sebetulnya program rzmil ini harapan dari pemerintah adalah calon pengantin itu mendaptar dulu di kantor kelurahan ya. Di kelurahan di sana mendaptar baru diarahkan ke pusat semangat ke bidang untuk pemeriksaan kesehatan. Sebetulnya kalau catir tersebut itu melakui desa dan desa itu sudah kami ada embauan termasuk dari kementak juga sudah membawa kepada kelurahan kelurahan agar catir-catir tersebut itu mendaptar di rzmil itu di KUA, eh di kelurahan atau desa. Itu kalau dilakukan maka waktu mendaptar ke KUA mestinya sudah mendownload rzmil juga sudah mengisi hasil pemeriksaan kesehatan dari bidang atau kusus mas. Itu normalnya, tetapi kebanyakan malsih langsung mendaptar ke KUA atau KUA juga akhirnya walaupun sudah ke desa mungkin masih belum diingatkan sehingga di KUA akhirnya diwajibkan otomatis mendownload. Jadi terima kasih kepada jajaran dari KUA, Bapak KUA, akhirnya semua catir bisa menggunakan rzmil. Kemudian berikutnya Bu Doker, memang yang ini ada membentuk tim ya, tim pendamping keluarga dari KUA itu. Tetapi kalau memang salah satu unsur mungkin dari catirnya atau mungkin dari bidangnya tidak bisa turun bareng-bareng, ya mungkin tidak apa-apa. Penting kabin tersebut atau warga yang bersulis tanping itu terdampingi. Terdampingi dari salah satu tim pendamping keluarga tersebut. Jadi memang sulit mungkin Ibu Ibu seperti disampaikan tadi, banyak jabatannya Pak ya. Ada tim pendampingnya KB, ada posyado dan sebagainya. Hanya memang itulah Ibu Ibu yang terpilih karena yang ya jiwa sosialnya yang tertinggi, walaupun tidak ada gaji atau honor yang rutin tetapi alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu semuanya bisa membantu pemerintah untuk perjagaan standing. Kemudian untuk, tadi masih Pak dari Ibu Siasmas juga sudah dilengkapi tadi pemeriksaan kesehatannya untuk yang anemia lidah, apinya berapa termasuk ilahnya juga sudah ada tunjakan lanjutan apabila dilihat calon pengantin tersebut itu ada resiko-resiko yang harus ditangani, mungkin salah medis itu sudah ada lujukan, ada pelanjutan untuk pemeriksaan. Jadi ini sesuai yang kami harapkan, supaya program resiko ini bukan hanya program tetapi memang ada tindak lanjut. Jangan sampai hanya orang mendaftar terus tidak dijampingi atau dijampingi tetapi tidak ada solusi ini harap kami tidak sampai terjadi hal tersebut. Kemudian juga terima kasih. Saya tadi mulai tadi pagi dari kantor, dari rumah itu sudah ingin menanya kepada TPK, berapa sih yang sudah didampingi catinnya, ibu hamilnya, ternyata sudah terjawab oleh PKB ini. Mungkin data yang langkat, alhamdulillah itu sudah 100%, semua TPK sudah mendownload. Tinggal tugasan nanti dari teman-teman PKB, lebih dekat lagi kepada KADKB Pak. Kuncinya KADKB adalah memberikan laporan atau password, supaya TPK yang dua, bidan sama PKK itu bisa mendampingi orang yang sudah mendownload ACMIL. Jadi kuncinya itu aplikasi ACMIL itu kan ada dua password, satu untuk calon pengantin, yang kedua itu adalah kader. Kader semuanya bisa tetapi kalau KADKB tidak memberikan kepada dua tim menamping tadi, itu tidak bisa mendampingi. Padahal itu kan kalau aplikasi itu ada catin mendaftar, otomatis connect ke TPK atau tim menami keluarga. Tim menami keluarga tidak tahu, tanpa, mestinya tanpa minta data ke kelurahan, ke desa, itu mesinnya otomatis aplikasi itu ada. Jadi ada semacam sinyal. Mungkin kalau kita, mungkin kayak pendulir-lindungi gitu ya, itu kan begitu diklik kemana itu kita sudah langsung mendapatkan hasilnya. Itu Pak, jadi kami minta tolong kepada teman-teman PKB, supaya teman-teman KADKB yang memegang kunci password untuk pendampingan keluarga itu bisa segera disampaikan. Jangan sampai LCMIL sudah jalan, TATIN sudah jalan, tetapi belum ada pendampingan karena ada kendala dari KADKB. Mungkin tadi kan karena sinyalnya susah, atau mungkin tidak punya A.B. Android, itu saya nggak mau. Mungkin apakah anaknya atau apa, ya mungkin lah, mesti ada solusi, mudah-mudahan. Ini niat baik dari teman-teman dari KADKB ini bisa terpenuhi semuanya. Mungkin itu dari kami, Mungkin Bu Eni dari Kostik KS akan menyampaikan cara teknis terkait dengan beberapa teman-teman dan tidak terlalu semuanya. bisa kaloi tidak seperti kedatangan dan ingin. Sedangkan menurutkan dari Pak S radio. Kami yang beri kami terkenalian. Tengah apa amin dari K الله P Grüですね. atau kalau dari SAS Mas pada dari SAS, dan lain sebagainya. Jadi Assalamualaikum Baru-Buruh,FL Bw. Terima kasih. Saya hanya menambahkan segini dan disampaikan Bapak. Saya setuju dengan Bapak-Bapak yang awal dari KUA. Terima kasih Bapak sudah mengawal dari 80% ini di KUA. Ini memang supaya kami Bapak untuk bisa, apa namanya, atur dengan Bapak Anwil Emenak. Dia saat itu juga dilakukan sosialisasi dan juga dilanjutkan di sahib. Sebenarnya saat semua penyuluh KB diharapkan hadir mengikuti sosialisasi terkait dengan enzimil ini. Selanjutnya, memang Bapak ini kita berharap tidak berhenti di angka-angka yang tadi kita diskusikan, berapa persen-berapa persen yang disampaikan Pak Uri Dariel, tapi lebih kepada pendampingan. Jadi kalau teorinya memang kita 3 bulan sebelumnya mendampingi, tapi tidak membutuhkan kemungkinan Pak seandainya mendaftarnya itu kurang dari 3 bulan dan pendampingannya bisa setelah, setelah dan terusnya, sesampai tadi yang Bapak Kepala sampaikan benar-benar akan mendapatkan hasil yang ideal. Jadi kita tidak hanya dari sertifikat itu saja, tetapi bagaimana pendampingannya. Kami setuju juga dengan Bapak dan Ibu Skesmas, Mata Murun, Bapak Pak Nurudan, untuk kalau nanti semakin paham terkait dengan enzimil dan pendampingan dari TPK ini terus berlanjut, apalagi kita ketahui dari ibu-ibu kandar dan bidan ini begitu aktif di sini untuk mendampingi, ini insya Allah apa yang kita hilangkan tadi akan bercapai. Jadi tidak ada lagi lagi yang dilahirkan dalam penelusi stunting. Ini kan preventif kita ya Bapak, ini mungkin yang terpenting. Kemudian selanjutnya untuk yang ibu dokter ya, memang kalau juga sama-sama karena juga kesibukan mungkin sulit dibuat, tetapi memang seperti Bapak sampaikan lagi pendampingannya mungkin bisa chat dengan chat-in, begitu ya secara ya kan. Kalau aplikasi itu, kalau dari chat-in itu kan pakai melalui playstore, tetapi setelah langsung kan dari kadernya itu di web itu ya kan. Kalau sudah mengisi questionnaire, semoga ada komunikasi melalui chat ya, itu yang mungkin bisa dipaksimalkan gitu ya, untuk bisa mendampingi chat-in dan komunikasi di sana. Kemudian kalau dari kader mungkin tidak harus bersama-sama gitu ya, dari Tamping dan TPK itu ada pendampingan. Ini yang mungkin menjadi, itu diharapan kita, jadi kita berharap semua bisa sih, dari semua kader itu bisa mendampingi. Kemudian yang merokok ini memang lu, walaupun kita tahu dan setelah juga ada program PHBS ya Pak, tetapi memang merokok ini memang masih ada di dalam rumah dan ini mungkin memang untuk kita masih terus berlincarkan untuk chat-in yang merokok ini. Kemudian tadi Pak Bapak dan mungkin Ibu yang lain menyampaikan kalau pendampingan itu, kita dari sistemnya aplikasi ini mengikuti yang perempuan Pak. Jadi yang didampingi itu otomatis yang chat-in perempuan. Jadi seperti Ibu yang menyampaikan tadi, ternyata dia tidak berlanjut, tapi itu mungkin nanti akan ditangkap oleh TPK di tempat chat-in putri itu berada. Jadi mungkin kalau Ibu yang saya lepas dari tugas Ibu, tapi kita berharap memang nanti secara otomatis, karena di situ ada alamat dari chat-in yang perempuan, akan ditangkap oleh TPK yang berada di tempat perempuannya. Misalnya chat-in perempuan ada di Maghilan, mungkin nanti-nanti Jawa Tengah ya. Jadi memang ini karena sistemnya, jadinya tidak apa-apa Ibu, ulasan ini tidak berlalu pasti akan bisa dilanjutkan. Kemudian terkait dengan, terima kasih Pak Budaya, sudah banyak kemajuan dari data-data yang ada, bahkan di Desember ini sudah bisa, itu terpantau. Kemudian terkait dengan menu yang ada di aplikasi, memang kita sudah ada menu hapus pas. Kalau mungkin nanti ada data yang mungkin salah dan sebagainya, kan kita sudah ada. Jadi ini memang pengumbangan dari aplikasi RCMail. Jadi kalau dulu misalnya ternyata data, dia ada yang memasukkan dan sebagainya, ini ternyata tidak bisa. Tetapi memang yang bisa menghapus dan merubah itu adalah di admin. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada di admin, kita juga berharap selalu bisa update. Dan data-data ini mungkin tidak diadun sendiri, Pak. Bisa disampaikan dalam rakor. Rakor, datanya rakor bisa. Bisa disampaikan dalam rakor. Ada yang kasih juga. Dalam itu ada yang sudah datang, tapi ternyata tidak bisa jadi. Ada kan sudah terpantau di datang. Ya, jadi ada, Pak. Jadi menu hapus, ada admin bisa. Sekarang sudah disambil. Kemudian memang saya juga mendukung dari Mbak Pak. Kalau bisa, bimbingan perkaringan, bimbingan ini ditambahkan Bapak Ibu dari EKB untuk bisa mengisi terkait stunting. Sudah, Pak. Sudah sering itu, Bu. Ya. Sudah berkali-kali. Jadi mungkin selain secara spiritual, ya Pak, keagamaan, kemudian di jelas kesehatan atau puskesmas, bisa menyampaikan terkait dengan kesehatan. Dan Bapak Ibu dari penyeluruh kami ini bisa menambahkan bagaimana untuk mencegah stunting. Kalau tidak, tadi Allah satu, kita dah dulu. Dari remaja. Harapannya tadi itu tidak nikah, bimbing, atau tidak empat terlalu. Tidak terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat. Ya, ini yang kita sasar dari sakit itu, Pak. Mungkin tambahan saya, ini saja, Bapak Ibu. Kalau yang tidak ada Android, mungkin maaf ya. Memang minimal Android, Mbak. Tapi tidak usah yang Android yang canggih-canggih banget. Itu tidak apa-apa. Tapi memang harus yang seandainya, Anda, karena kalau lebih biasa, tidak bisa pernah aplikasi di tadi. Ya, mungkin itu, Bapak Ibu, saya terima kasih kami apresiasi untuk diri Sobo. Karena juga diri Sobo, kemarin juga di sini yang ikut bisuda ya, Pak. Bisuda dari kader dari... Kampung Ngepepe, Pak. Kampung Ngepepe. Kampung Ngepepe. Kampung Ngepepe. Monotoro Putsung. Ya, Ibu Emi, ya. Yang sudah kemarin sebagai bisudawan dari... Terambat. Terambat, ya. Kemudian yang kedua, dari Tirling juga di Kiri Sobo, juga menjadi sasaran UPPKA ProPN, Bapak. Ya, jadi sebenarnya di sini banyak, Pak. Potensi-potensi. Milo, kalau Bapak kamu di sini, saya agak tepat, karena biar kesatuan program, untuk program bangga bencana, semua ada di Inggris Sobo ini. Sekali lagi kami yang terima kasih untuk Inggris Sobo, dan apresiasi yang setiap di sini. Kami hari ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas tanggapannya. Habis semuanya yang kami hormati. Jadi, saya pikir sudah cukup mungkin. Oh, mau tambahkan Bani, Pak. Satu menit. Boleh izin, Pak. Mau bonggung ketemu, dan mau bonggung ketemu, karena saya tidak bonggung Pak Udoyo ini sebagai ketua TPPS. Bukan pekor. Buat saya, Bu. 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 Buat saya, Bu, ini, kuat saya. Buat saya, Bu. Bu, saya, buah. Ya. Baik, saya terjalan dengan baik. Dan, kami kasih. Tadi tinggi-tadi ini juga, Godo, yang disini juga mendapatkan. Jadi ini, walaupun tadi, ini kan tadi sampai Pak Kabib-Kabib, Gunung Hidro tadi kan, dan semuanya dalam kan ini ada 4 poin tadi. Dari bumil, ekonan sate, bumil, tupas, kemudian dapur, dan utahan ya. Jadi ini kan dari air singkir ini kan, tadi kembali ke awal tadi kan, sebagai alat untuk hitungan, untuk memetakan, atau membaca, menerjataan. Adanya kan yang jauh lebih penting lagi kan, tindak lanjutnya, dari hasil data, ini artinya, intervensinya. Ini kan intervensi kan sebagai dampak dari ini, kaitannya nanti yang sampai-sampai karak naik, dari konsumen yang lain, juga nyambung dari pak neurotansi, kaitannya dengan ADB, kaitannya dengan dana, bukan kaitannya, kan juga kaitannya kan, juga intervensi dari dana-dana, dari dana-dana di satu, diharapkan untuk intervensi penurunan sate ini, sehingga kan, tindak lanjut dari data, ini kan yang penting, jadi nanti bahwa dari koordinator kapita tertentu ini, barangkali bisa merupuskan, artinya kalau dari hasil pendataan ini, kemudian digalami, artinya ini ada yang berisiko stunting, itu risikonya gimana? Kalau risiko stunting ini kan ada macam-macam juga nih, dari khusus mas, mungkin, dari sisi medis mungkin, termasuk dari aplikasi ini, barangkali sudah bisa memintakan artinya, ini risiko stunting ini dari faktor ini dan sebagainya, nah itu kan intervensinya juga beda, mungkin nanti dari kabin ini bisa mengajibatkan itu untuk mendalami data ini, kemudian mempopulasi artinya ini faktor stunting penyebabnya ini, dan seperti yang terakhirnya, kemudian dari pihak TPK, di tingkat kewangan ini kan bisa menyampaikan data, itu yang mengerlukan intervensi dari bisa di akuposi, dari dana bisa, sehingga dari pihak keluarga, nantinya kan bisa mengprogramkan, mengandalkan untuk intervensi di stunting-nya tadi, artinya tempat sasaran, artinya intervensinya itu tempat wik, bumil, perlu apa-apa yang mau catin, ini karena mungkin potensi yang ada yang apa namanya Pak, gigi itu yang akup-akup itu, ada yang yang akup, kronis, 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 yang lain-lainnya tadi, yang menjelikasi ini saya, ya ini kronis terakhirnya apa, disamping dari pus keselamatan kesehatan itu ada, ada tablet, apa, tambah daya dan jurnya, tapi juga supaya misi dan beratnya mungkin ada, itu maksudnya ini, mungkin dari kabin dan teman-teman, untuk bisa memitakan, mendalami data-data ini tadi, kemudian untuk meruposkan langkah-langkah selanjutnya, dan maksud, ini tadi yang awal-awal tadi sampaikan sebelumnya, barangkali dari Kabupaten sudah-sudah melakukan komodil, nantinya mungkin kata-kata paling keanggaran perapakan atau bagaimana, nanti melalui teman-teman di Pasir Nantuk Api, sempur dari provinsi, bahkan dari pusat, barangkali bisa masuk keindakan, nantinya tingkatan-tingkatan itu tadi, dari tingkat kelurahan, kemudian kepanjewon, mungkin nanti di Kabupaten Baru Ibu juga baru hubungan, dan fasilitasi tadi yang awal-awal kami sampaikan sama kami, karena lama ini belum, belum dihubung secara, apa ya, cukup dari Ibu untuk mengandalkan forum-forum nantinya harap-harap, dan kan untuk memiliki dalamnya mas. Termasuk, kemarin, saat-saat teman awal juga sudah kami sampaikan, termasuk yang stunting itu sendiri, data stunting, kemudian yang sudah stunting itu kan ada, terbaik mungkin, apakah dibatasi hanya 2 tahun gitu, nantinya untuk mengetaskan stunting itu, memang kalau sudah 2 tahun tidak bisa diketaskan itu tidak, artinya kalau, kami kurang berada besarnya, kalau misalnya itu juga tetap nanti bisa masih di atas 2 tahun, masih bisa diketaskan dari stunting, kalau misalnya 2 tahun terus-terus, katakan itu. Itu kan juga perlu, masih perlu intervensi lanjutan, artinya intervensi-intervensi selanjutnya itu, kemudian sehingga dalam hal ini ada evaluasi, ada data, perkembangan, artinya saat ini data bayi stunting ada 100, katakanlah, kemudian dari status bayi ini, bayi dress, itu bulan depan atau 3 bulan yang akan datang, kira-kira itu sudah bisa terentaskan berapa, atau kan masih ada, artinya progres status stuntingnya itu, barang-barangnya nanti itu juga perlu ada evaluasi dari teman-teman KB ini, nanti di programkan, nanti itu artinya ada evaluasi dengan teman-teman unitas juga, termasuk kaitannya, itu kan juga perlu kasi-kasi bagi, untuk mengadakan teman-teman-teman yang juga termasuk, nanti dari hasil evaluasi perkembangan profesi pengetasan stunting, itu kan justru itu yang diarakat, saya kira yang diarakat oleh pemerintah ke pengetasan stuntingnya itu, karena ada, jangan sampai, ini SIP sudah berjalan terus berhubungan, tapi kok angka stunting malah naik, misalnya itu kan berarti, mungkin ada yang kita belum, tidak lainnya, ya belum cekoran, ya tidak lanjut untuk intervensi pengentasan stuntingnya itu sendiri, ini kan memintakan potensi stuntingnya, kemudian setelah stunting, ternyata kok sudah kita intervensi dari 4 aspek ini, ternyata kok tetap lahirnya stunting, ya itu kan juga yang, itu SIP ini, tambahin mungkin untuk perlenggan kita semuanya, dari teman-teman, tapi mungkin nanti bisa merupuskan, itu kan dari hasil data-data ini, sudah dijalani, pokoknya apa, sehingga dari data-data itu, kita sampai ke wilayahnya, yang kekurangan masing-masing, sehingga nanti bisa diakomodir, diambilkan adik-adik tadi, untuk diperlengsi dan berjalan, saya kira itu terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih Pak Pani Wanum, sudah memberikan tambahan tanggapan, sehingga bisa menjadi perhatian untuk kita sebenarnya. Cukup ini, Bapak Ibu ini, kenapa nonton ada yang nambah? mungkin terjauh sedikit dari data.